Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Lukman SOP para sahabat UKM Niaga TV yang berbahagia Kali ini saya ingin membagikan tips sederhana tentang bagaimana cara merekrut dan membangun tim Ini adalah merupakan isu yang sangat banyak juga dibicarakan di kalangan para pengusaha UKM Dimana mereka memang di awal-awal berbisnisnya kebanyakan melibatkan waktu tenaganya secara total, secara keseluruhan Karena memang di awal kita tidak perlu membangun tim secara lengkap Bisa jadi kita hanya berbisnis dimulai dengan keluarga terdekat Bisa misalnya seperti saya, sebagai seorang suami Saya melibatkan istri, melibatkan potensi-potensi sumber daya yang ada di sekitar saya Dan ini memang tidak menjadi sebuah larangan atau tidak menjadi sebuah hal yang tabu Dan memang idealnya sebuah bisnis dimulai dari SDM yang terkecil dulu Jadi jangan sampai kita langsung membangun tim yang besar Membangun tim yang banyak Membangun atau merekrut orang-orang yang bisa jadi pada saat itu belum kita butuhkan Tetapi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya supaya kita tahu Tip-tip apa sih yang harus kita pahami Sehingga pada saat kita membangun tim itu kita mendapatkan talent yang sesuai dengan kebutuhan Maka berikut ini saya akan membagikan beberapa tip Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Anda para sahabat UKM Nyaga TV yang berbahagia Yang pertama segeralah tuliskan spek kebutuhan Tuliskanlah spek kebutuhan karyawan Anda Jadi jangan sampai Anda tidak memahami sebetulnya Talent yang ingin Anda rekrut ini harus memiliki spesifikasi seperti apa Pengalaman saya, saya mendapatkan beberapa pengusaha atau pebisnis Mereka merekrut ini tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan Jadi karena mereka pada saat itu belum memiliki personalia Atau belum memiliki profesional yang memiliki kemampuan untuk merekrut talent atau karyawan Mereka sendiri yang harus melakukan tetapi sayangnya mereka tidak menuliskan speknya Pada saat kita tidak menuliskan speknya ya Resikonya adalah kita mendapatkan talent yang tidak sesuai dengan kebutuhan job Yang nantinya akan kita berikan Atau formasi yang ada pada organisasi bisnis kita Kita akan mendapatkan orang yang tidak sesuai Maka dari itu saran saya yang pertama Tuliskanlah spek kebutuhan organisasi atau talent yang ingin Anda rekrut Yang kedua adalah buatlah secara tertulis standar tesnya Jadi idealnya memang setiap talent yang ingin kita rekrut itu Mereka harus memiliki spesifikasi, memiliki kualifikasi Contoh dari sisi gendernya Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang memang cocok dikerjakan oleh gender pria Yang membutuhkan fisik, yang membutuhkan tenaga Tetapi ada juga seperti di perusahaan tempat saya terakhir bekerja Di mana 85% itu diisi oleh para perempuan atau ibu-ibu Jadi bagaimana spesifikasi pekerjaannya ini membutuhkan ketelatenan Membutuhkan kesabaran, membutuhkan konsistensi Karena memang perusahaan kita adalah perusahaan wiring harness Kabel bodi mobil Di mana kebanyakan jenis pekerjaannya adalah seperti kerajinan Dan secara fisik mereka harus berdiri Dan ini kalau misalnya diisi oleh para bapak-bapak, para laki-laki Kayaknya tidak cocok Karena laki-laki biasanya kurang bisa sabar, kurang telaten Maka di situ disebutkan gendernya adalah perempuan Jadi standar tesnya misalnya kesehatan Tes tertulis, tes wawancara Kadang-kadang kita tidak memiliki ide untuk merekrut Atau untuk mengetahui seorang ini kompeten atau tidak Salah satu toolnya adalah kita wawancara Kita berikan beberapa contoh-contoh persoalan Apakah mereka bisa memecahkannya Jadi kalau kita ingin mendalami seorang ini memiliki kompetensi atau tidak Selain kita mempercayai dokumen-dokumen Maka perlu kita berdalam dengan memberikan tes-tes Memberikan contoh-contoh soal Apakah talent yang sedang kita ingin rekrut Mereka memiliki kapasitas atau tidak Yang berikutnya adalah kita harus sudah mulai membuat ringkasan job desk Jadi ringkasan job desknya Jadi pada saat kita memiliki sebuah formasi Maka kita harus detailkan job desknya apa Job desk ideal harus memiliki tiga hal Yang pertama adalah tugas, wawonan, dan tanggung jawab Jadi kalau kita bisa mendefinisikan itu dan kita bisa mendetailkan Maka otomatis orang yang kita nanti akan rekrut Atau talent yang kita akan rekrut akan memiliki kualifikasi Memiliki spesifikasi sebagaimana yang kita butuhkan Berikutnya yang juga perlu kita pahami bahwa Kita tidak boleh menggunakan emosi pada saat melakukan rekrut Kenapa saya bilang emosi? Kadang-kadang di awal-awal kita tidak terlalu selektif Kita tidak menggunakan alur logika kita Sehingga kita lebih banyak merekrut orang Atau merekrut talent, merekrut calon karyawan Hanya berdasarkan pertemanan Mungkin karena mereka ada hubungan persaudaraan dengan kita Atau kita bahkan mendapatkan memo dari orang-orang yang kita hormati Dari guru kita, dari sahabat kita Atau mungkin ada dari pejabat-pejabat daerah setempat Di mana organisasi bisnis kita ini berada Sehingga kita kadang-kadang mengabaikan Soal kualifikasi, pengalaman, kebutuhan Ini kita abaikan Karena kita lebih banyak merekrut karyawan hanya berdasarkan emosi Yang terakhir saran saya Pada saat kita mau merekrut talent dan kita membangun tim Adalah siapkan konsep pembekalannya Kenapa saya sebutkan sebagai konsep pembekalan Karena hakikatnya tidak semua orang Tidak semua talent ini siap bekerja Jadi ada anggapan bahwa Orang yang memiliki pengalaman Di tempat lain Memiliki Apa istilahnya Waktu Memiliki jam terbang Dia berprofesi di tempat yang lain ini Berprofesi di formasi pekerjaan yang A misalnya Kita juga membutuhkan talent ini mengisi posisi lowongan A misalnya Itu tiba-tiba bisa langsung siap bekerja Maka saya sampaikan kepada Anda Meskipun mereka telah bekerja Bisa jadi beberapa tahun Puluhan tahun sekalipun Pada saat mereka akan bekerja di tempat kita Maka tetaplah mereka perlu diberikan pembekalan Apa yang perlu disampaikan kepada mereka? Salah satunya adalah kita perlu menyampaikan tentang budaya kerja Tentang tata tertib Dan yang paling penting adalah Tentang SOP yang berlaku di perusahaan kita Maka SOP ini akan sangat unik Tidak serta-merta sama SOP-nya Sesuai dengan di tempat mereka bekerja sebelumnya Inilah hal-hal terpenting Tip bisnis yang bisa saya sampaikan kepada sahabat UKM Di Yaga TV yang berbahagia Pada saat Anda perhatikan Pada saat Anda lakukan Maka bisa menghindari sebuah kesalahan Dimana kita merekrut orang yang salah Jadi kalau kita pahami bahwa Kita harus menempatkan The right man on the right job Orang yang tepat di tempat yang tepat Tetapi kalau kita salah memahami Tata cara untuk merekrut orang Maka yang kita dapatkan adalah The wrong man Dan kita tempatkan On the wrong job Nah inilah inspirasi yang bisa saya bagikan hari ini Mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan inspirasi dan insight Sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa Anda praktekkan Salam sukses berkah dan mandiri untuk Anda semua Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya